Juga saya pikir tidak kalah menyita perhatian masyarakat, yaitu adalah mengenai Dijen Perumahan, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Dijen Perumahan senilai Rp4,53 triliun dari yang diusulkan senilai Rp21 triliun. Kegiatan prioritasnya antara lain adalah pembangunan rumah susun, rumah khusus, PSU, perumahan, dan BSPS. Nah Pak Menteri kita tahu bahwa saat ini terkait dengan perumahan ini masyarakat kita sedang lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya Pak adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan ketua komite TAPERA, yang ini terkait juga dengan TAPERA, yang kami di komisi 5 ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi TAPERA bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta. Pertanyaan saya Pak yang juga ditanyakan oleh masyarakat, hanya ada dua saja Pak. Yang pertama adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh TAPERA itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari dirjen perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana. Dan yang kedua Pak, ada enggak sih Pak ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya TAPERA, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Pak ini TAPERA gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini udah punya rumah, enggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak mohon penjelasan tentang TAPERA karena saya yakin di sini banyak wartawan masyarakat juga menunggu menanti soal itu.